Pembatasan sosial berskala besar dilakukan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat diwarnai aksi kejar-kejaran antara Satuan Petugas Pamung Praja dan juga sejumlah Tunawisma. Informasi selengkapnya akan kami rangka dalam kilas COVID-19 berikut ini. Kita ke informasi kilas yang pertama Tunawisma yang ditolak untuk dirazia. Petugas Satuan Polisi Pamung Praja terlibat aksi kejar-kejaran dengan dua bocah pengamen dan seorang preman saat razia COVID-19 digelar di kawasan Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam razia, seorang Tunawisma juga menangis histeris saat terjaring razia COVID-19. Lima orang Tunawisma yang terjaring itu kemudian dibawa ke Gor Tanah Abang untuk dikarantina selama masa pembatasan sosial berskala besar tahap kedua berakhir pada 22 Mei mendatang. Dan selanjutnya, tak jaga jarak warga ditertibkan. Petugas Kepolisian Sektor Jangkar, Situbondo, Jawa Timur terpaksa menegur beberapa warga yang tidak mengindahkan aturan jaga jarak saat antri menerima bantuan bahan kebutuhan pokok dari pemerintah setempat. Petugas juga bertindak tegas meminta warga keluar dari antrian jika tidak memakai masker. Bantuan bahan pangan senilai Rp150.000 ini disalurkan pemerintah Kabupaten Situbondo pada Jumat pagi. Adapun di Situbondo ada lebih dari 70.000 warga yang berhak menerima bantuan ini. Selanjutnya, pembubaran festa ulang tahun. Festa ulang tahun anggota komunitas ibu-ibu di sebuah kafe di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dibubarkan Satuan Polisi Pamung Praja. Petugas terpaksa bersikap tegas karena terjadi kerumunan orang dalam jumlah banyak yang berisiko menjadi penyebaran COVID-19. Kabupaten Bojonegoro telah berstatus zona merah COVID-19. Hingga kini tercatat sebanyak 12 orang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab tes.